Minta bantuan untuk teman-teman fokus dulu nih Karena ini info yang paling penting banget tentang KIP kuliah Yang akan mengawali penerimaan teman-teman di KIP kuliah Sampai semester 8 nanti Harapannya sih teman-teman bisa lulus dan dapat ijazah di IPB Dengan adanya bantuan dari KIP kuliah Jangan sampai putus di tengah-tengah ya teman-teman Nah kita akan bahas dulu tentang KIP-nya dulu Apa sih KIP kuliah Merdeka? Mungkin teman-teman sering dengar familiar orang selalu nyebut KIP, KIP, KIP gitu Nah tapi ini kok lebih panjang nih gitu Ada KIP kuliah Merdeka kayak gitu Nah apa sih KIP kuliah Merdeka? Nah saya akan berangkat dari nama programnya dulu teman-teman Programnya itu namanya PIP Program Indonesia Pintar yang digagas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi Dimana pemerintah Indonesia itu punya kewajiban Untuk memberikan kesempatan atau memberikan akses nih Seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk menuntut pendidikan di perguruan tinggi Nah salah satu yang diwujudkan oleh pemerintah adalah Dengan membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin Terutama yang punya prestasinya bagus nih Agar bisa di kuliah di pendidikan tinggi itu dengan apa? Nah ini digagas dengan program Indonesia Pintar Yang sering disebut PIP Kayak gitu teman-teman ya Ini nama programnya ya Kemudian apa sih PIP sendiri? Nah PIP dibantuannya berupa uang tunai Berupa uang tunai untuk pembelajaran ya teman-teman Untuk perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah Ini diberikan ke disebutnya peserta didik ya Nggak cuma mahasiswa tapi ada peserta didik juga Karena komponennya nggak cuma mahasiswa Kalau PIP itu buat siswa juga Buat yang masih SMA atau SMK itu juga dapat PIP nama programnya ya Tapi spesifiknya PIP yang sekarang ada di IPB Adalah PIP pendidikan tinggi teman-teman Yaitu berwujud KIP kuliah merdeka Kalau yang masih di SMA itu dapat PIP juga Tapi namanya adalah KIP Karena itu Indonesia Pintar pendidikan di SMA aja gitu Jadi disebutnya KIP Karena sudah naik kelas menjadi perguruan tinggi Atau di bangku kuliah disebutnya KIP kuliah gitu Kenapa ada kata-kata merdekanya? Sebenarnya ini adalah program yang diusung dilanjutkan Oleh pemerintah kementerian yang sekarang nih mas menteri Di salah satu program merdeka belajar Nah makanya program KIP kuliahnya ditambahin kata merdeka Dan disitu pun komponennya juga ada yang berubah ya teman-teman Dengan ada tambahan kata merdeka Itu beberapa fasilitas yang diberikan ada peningkatan Seperti itu Nah berarti bisa disimpulkan kalau KIPK merdeka yang sekarang teman-teman dapat ini nih Di IPB yang baru pengumuman tadi Sore banget ya urus tengah jam yang lalu apa-apa Satu jam yang lalu Di bulan badan dan di Jumat berkah juga Kayak gitu Buat teman-teman yang lolos Ini merupakan salah satu bagian dari PIP gitu Beda dengan KIP Bagiannya ada KIP Merdeka Nah selain dua ini sebenarnya ada program-program lain yang masuk PIP Tapi saya akan fokus di yang KIP Merdeka aja teman-teman Nah ini yang sekarang sedang teman-teman dapat Kayak gitu Oke kita lanjut Sejarahnya itu bagaimana ya KIP KIP Kuliah Merdeka ini bisa ada Sejarahnya sebenarnya dari 2010 itu sudah ada teman-teman Tapi namanya bidik misi Mungkin pernah dengar bidik misi Yang dikeluarkan kalau dulu kemenigut Namanya Pak Muh menterinya waktu itu Di tahun 2010 Kemudian dijadikan suatu program nasional Sehingga dilanjutkan Bisa dilanjutkan di tahun ke tahun Nah misi ini sasarannya sama persis dengan KIP Jadi buat teman-teman yang di bangku SMA-nya Pengen lanjut ke bangku kuliah Tapi terkendala secara ekonomi Dan ternyata punya prestasi baik Nah ini bisa daftar bidik misi Pada tahun 2010 sama 2019 Ya ini berarti hampir 9 tahun Program bidik misi ini Dan fasilitas yang diberikan Sama biaya pendidikan Dan ada living cost atau biaya hidup juga Kemudian di tahun 2020 Mengalami transformasi ya Berubah namanya menjadi KIP kuliah Teman-teman Sebetulnya Ini sama aja dengan bidik misi Hanya berganti Kenapa menjadi KIP kuliah Karena Anggarannya sudah dibawahnya program Indonesia Pintar Tadi yang PIP Sehingga namanya pun bertransformasi menjadi KIP kuliah Dengan berubah nama Tentunya menambah kuota juga secara nasional Teman-teman Di IPB pun di tahun 2020 Juga mengalami peningkatan kuota Secara semua fakultas ya Kayak gitu Yang kuota ini Tentunya akan menambah manfaat Buat mahasiswa IPB yang membutuhkan gitu Karena semakin banyak kuotanya Nah kalau fasilitasnya masih sama Masih living cost sama UKT Dimana living costnya itu Masih 700 ribu ya Untuk tahun 2020 Ini masih mengikuti yang bidik misi Jadi gak jauh beda Dari 600 650 Jadi 700 Gitu yang KIP kuliah Kemudian transformasi besar-besaran Terjadi ketika 2021 nih teman-teman Karena KIP kuliahnya dirilis di episode Kampus Merdeka Merdeka Belajar menjadi KIP kuliah Merdeka nih Nah waktu itu rilisnya di IPB tuh Di bulan November tanggal 10 Bertepatan dengan Hari Pahlawan Dan dilakukan di auditorium FEM Waktu itu teman-teman Langsung Mas Menteri sendiri Yang merilis program KIP kuliah Merdeka Waktu itu di IPB Untuk mewakili Tapi bukan cuma buat IPB ya Untuk buat nasional Dengan kuota nasionalnya itu Waktu itu 200 ribu secara nasional Nah IPB alhamdulillah Dapatlah kuota 1.100 sekian gitu Untuk di tahun 2021 ini Itu loh teman-teman Kemudian 2022 Masih sama Berlanjut ya KIP kuliah Merdekanya Masih dapat uang kuliah Dan biaya pendidikan juga gitu Kemudian di tahun 2023 nih teman-teman Karena mungkin teman-teman Sempat denger ada Istilah Kalau mungkin istilahnya di teman-teman Adalah istilah KIP kuliah yang skema 1 Dan skema 2 Kayak gitu Kalau di istilahnya Umum memang seperti itu Tapi kalau secara di buku undang-undangnya Kementeriannya Peraturan kementerian Kementerian itu Bahasanya bukan skema 1 Atau skema 2 Tapi bahasanya adalah KIP kuliah Merdeka Ya ini yang full Dapatnya uang kuliah Dan living cost Tapi ada satu turunannya Yaitu Bantuan Bantuan biaya pendidikan Atau BBP Disingatnya Yang dapatnya adalah Hanya uang kuliah Waktu itu Ini terjadi di 2023 Berarti baru tahun kemarin banget Teman-teman Dimana ada skema 1 Dan skema 2 tadi Yang ada perbedaan Yang satunya Dapat living cost Kemudian yang satunya Enggak dapat living cost Hanya UKT Full fund it aja Sampai semester 8 Begitu Nah 2024 Pertanyaan kan 2024 nih Apakah Mengikuti tahun sebelumnya Yaitu Tahun 2023 Yang ada skema 1 Skema 2 Atau Tadi ya Dengan living cost Atau tanpa living cost Jawabannya Ini sudah dirilis Di launching KIP kuliah Di Februari lalu Pas pendaftaran SNBP Ya teman-teman Kalau KIP kuliah Merdeka Di 2024 Ini full Full funded Antara Biaya pendidikan Atau UKT Ditambah living cost Kayak gitu teman-teman Nah jadi Jangan khawatir Teman-teman yang sudah lolos Dinyatakan lolos KIP kuliah Di SNBP ini Dapatnya sudah paket lengkap Paket lengkap KIP kuliah Yang memberikan UKT Atau Biaya pendidikan Ditambah living cost Atau biaya Biduk Kayak gitu ya teman-teman Kemudian Kemudian ini Saya tulis juga Sejarahnya Dari 2010 Sampai 2024 Berarti sudah 14 tahun KIP kuliah Bersama dengan Bidik Misi Dan KIP kuliah ini Barang-barang memberikan Bantuan kepada Oke Oke Bentar ya Ada Yang share screen Kayaknya kepencet ya Oke Oke aku lanjutin ya Teman-teman Nah Sudah 14 tahun KIP kuliah Bersama Bidik Misi ini Membantu Anak-anak Anak-anak yang Membutuhkan Secara ekonomi Untuk bisa lanjut Di pendidikan tinggi Kayak gitu teman-teman Tahun depan Ini tahun Ke-15 Jadi pasti biasanya Suka ada yang spesial Di tahun-tahun yang Angkanya angka spesial Kayak gitu Terus kita lanjut Ke kewajibannya Apa aja sih Oh iya Dispil dulu Enggak dispil sih Dikasih tahu Sudah ini ya Kalau kuota KIP kuliah IPB itu Ada 1.236 Makanya cantik ya teman-teman 1, 2, 3, 6 Kayak gitu ya Jadi kuota IPB Untuk KIP kuliah Merdekanya Itu ada 1.236 Ini untuk semua jalur ya Teman-teman Semua jalur itu Artinya SNBP SNBT Dan jalur mandiri Kalau jalur mandiri Di IPB itu Ada yang unik teman-teman Karena jalur mandirinya Itu ada Jalur ketosis Dan jalur PIN Prestasi internasional Dan nasional Kayak gitu Jadi nanti akan dibagi Kuota 1.236 ini Untuk semua jalur Sejauh ini 1.236 Sudah terpakai Untuk SNBP SNBP itu Yang lolos Ada 680 Mahasiswa SNBP Yang lolos Jadi penerima KIP kuliah Jadi udah setengahnya nih Tinggal setengah lagi Yang akan Didistribusikan Ke jalur-jalur Yang lainnya Atau mungkin Ada beberapa Anak-anak SNBP Yang belum Sinkronisasi kemarin Di SNBP Dan KIPK Itu dipersilahkan Nanti kalau masih ada kuota Di akhir Di bulan Juli Itu akan Boleh daftar Ikut seleksi KIPK kuliah Yang susulannya Kayak gitu Kalau masih ada kuota Dan ini ya Teman-teman Masih berminat Di KIPK kuliahnya Karena khawatirnya Udah gak berminat Karena mungkin Udah dapat yang lain Biasiswa yang lain Karena saking banyak Biasiswanya di IPB Terus Sebelum kewajiban Saya sampaikan Haknya dulu Penerima KIPK kuliah Merdeka di IPB Itu apa aja Yang pertama banget Pasti teman-teman Dapat bantuan Bia pendidikan Atau KT Jadi pasti Saya bisa pastikan Di surat tagihan UKT Teman-teman Itu UKT-nya Udah gak muncul Bener gak? Bener pasti Bener lah Bener pasti ya Udah gak muncul Tagihan UKT-nya Kayak gitu Karena memang Sudah dibayarkan oleh KIPK kuliah Sebenernya belum dibayarkan sih Karena masih diajukannya Nanti bulan Agustus Bulan Juli Agustus Tapi memang sudah Ibaratnya ada Penjamin Penjaminnya adalah Si KIP ini Yaitu Puslabdik disini Atau Kementerian Pendidikan Kemudian Kementerian Ristek Kemendibut Ristek Kayak gitu Yang akan nanti Membayarkan UKT Teman-teman langsung Ke IPB Untuk Hak yang pertama Kayak gitu Itu UKT Kalian berapapun Itu akan dibayarkan Oleh KIP kuliahnya Jadi jangan khawatir Teman-teman bisa fokus Di akademiknya Bisa fokus Di kegiatan Kemahasiswaan Bisa fokus Di kegiatan Pengabdian Masyarakat Pokoknya Lakukan kegiatan-kegiatan Positif Jadi jangan Karena UKT Sudah dibayarkan Teman-teman bisa fokus Di kebaikan-kebaikan Yang lain Yang kedua Itu biaya hidup Teman-teman Kalau di IPB Biaya hidup Yang didapatkan Anak KIP kuliah Itu 1,1 juta Per bulan Ini diberikannya Nanti Per September Ya teman-teman Jadi hitungannya Itu per September Nanti cairnya Ini per semester Per semester Itu adalah Per 6 bulan Yang dihitung Dari September Oktober November Desember Januari Februari Kayak gitu Jadi nanti bakal Ada pengajuan Pencairan Untuk bulan September Sampai dengan Bulan Februari Ya teman-teman Kayak gitu Untuk biaya hidup Nah kalau teman-teman Menemukan Atau punya teman dekat Yang di kampus lain Kok mereka enggak 1,1 Bisa jadi 1,850 Atau 1,25 Nah memang Biaya hidup ini Kalau di KIP kuliah Merdeka ini Ada 5 klaster Teman-teman 5 klasternya Itu sesuai dengan Kondisi rektoratnya Itu ada di mana Di PDD Itu didaftarkannya Di mana Kalau IPB Rektoratnya Ada di Kabupaten Bogor ya Walaupun kampusnya Ada yang di Sukabumi Ada kampus yang di Bogor kota Tapi rektoratnya Ada di Kabupaten Sehingga Biaya hidup Per semesternya Itu Atau per bulannya Saya bagi aja Bagi 6 Itu per bulannya 1,1 juta 1,1 juta Yang akan diberikan Ke teman-teman Kalau yang di kota-kota Besar Seperti Misalkan di Depok Di Bandung Itu memang Dapatnya lebih besar 1,4 Karena memang Secara Apa ya Secara konsumsi Secara tingkat Kemahalan Barang-barangnya Atau Kayak kos dan sebagainya Itu memang lebih mahal Di sana teman-teman Sehingga Living kosnya Juga mereka dapat 1,4 per bulan Tapi kayak kota-kota Daerah yang Misalkan masih Kayak Karawang Sukabumi Itu kemungkinan Dapatnya yang Kategori 1 Yang 850 per bulan Karena tadi Mengikuti Kemahalan Indeks di daerahnya Masing-masing Yang ketiga Nah ini Cuma ada di IPB Ya teman-teman Jadi gak bisa dibandingin Dengan kampus lain Nanti anak-anak KIP kuliah IPB Itu akan mendapatkan BPJS Kesehatan Yang dibuatkan Kolektif oleh IPB Ini buat Buat yang Belum Punya Kayak gitu Kalau udah punya Silahkan Dilanjutkan Yang sudah punya Kemudian Yang belum punya aja Yang akan dibuatkan Secara gratis Gimana Biar Bisa Terdaftar Di BPJS Kesehatan Yang kolektif Bikin IPB Nah nanti Teman-teman Akan ada Pemutakiran Data Bepajas kolektif Yang diadakan Oleh IPB Biasanya Di bulan Oktober Kayak gitu Pas udah masuk Semuanya Barang mahasiswa Regular Nah silahkan Teman-teman Nanti daftar Di kolektifnya BPJS Kesehatan Yang ada Di IPB Kayak gitu Nah ini nanti Akan dibayarkan Oleh IPB Nanti basicnya Adalah NIK Jadi kalau udah punya Memang pasti Kedetek tuh Karena NIK nya Pasti udah punya BPJS Terus yang berikutnya Itu prioritas tinggal Di asrama Anak KIP kuliah Tapi cuma S1 ya Kalau yang Vokasi Atau sukabumi Mohon maaf Belum Ada prioritas tinggal Di asrama Karena memang Posisinya Belum ada Asrama Di situ Tapi mohon Didoakan ya Teman-teman Semoga Segera dibangun Asrama Biar bisa Nanti Mahasiswa Mahasiswa tingkat 1 Masuk ke Asrama Yang disediakan Sementara Baru Asrama PPKU Putra Dan asrama PPKU Putri Yang bisa ditinggali Oleh teman-teman Tingkat 1 Oke Lanjut Ke Hak yang berikutnya Akan didapat Adalah pendampingan Atau pembinaan Nah ini Nanti bersama Dengan Galaxy Nih teman-teman Nanti akan ada Program-program Yang mendampingi Teman-teman Yang Bagus Buat meningkatkan Soft skill Teman-teman Selama berkuliah Di IPB Jadi jangan sampai Kompetensi Itu cuma dapatnya Akademik Diteraskan Nilai yang IPK Tapi pastikan Kalian dapat Kemampuan Soft skill Soft skill Lain Kompetensi Yang bisa Dukung Teman-teman Nanti Walaupun masih Jauh sih Sekarang Bagi tinggal 1 Belum bikin Pasal kampus Tapi Saya informasikan dulu Biar nanti Prepare Biar pas Sudah lulus Pasal kampusnya Menyenangkan Tidak Bingung-bingung Mencari pekerjaan Oke Yang terakhir Itu nanti akan Dibuatkan kolektif Rekening Biasiswa KIT Kiliah Di IPB Jadi teman-teman Tidak perlu Bikin rekening Sendiri-sendiri Untuk Biasiswa Karena nanti Udah Akan dibikinkan Langsung oleh IPB Paling nanti Ada beberapa Formulir Yang harus Teman-teman Isi Untuk Dapat Buku rekening Secara kolektif Ini Kayak gitu Teman-teman Nah Nanti rekening Ini akan Digunakan Untuk penyaluran Biasiswa KIP kuliah Yang biaya hidup Kalau UKT Ini langsung Ditransfer Ke IPB Jadi sudah Dibayarkan Ke IPB Langsung Kalau biaya hidup Ini yang bakal Masuk ke rekeningnya Mahasiswa Langsung Terima kasih Silahkan Bisa dimanfaatkan Per bulan 1,1 juta Dengan bijak Harapnya dimanfaatkan Untuk kegiatan Kegiatan Yang mendukung Teman-teman Di IPB Kita lanjut Ke kewajiban Nah Kewajibannya Teman-teman Sebagai penerima KIP kuliah Merdeka Ini yang pertama Pasti Harus mematuhi TATIP Tata tertip Sebagai mahasiswa Di IPB Nanti ada Banyak Ada panjang TATIPnya Tapi silahkan Teman-teman Bisa dipahami Secara Nanti Berjalan aja Karena nanti Di MPKB Juga dijelasin lagi Nah disitu Bisa diketahui Apa aja sih TATIPnya Kayak gitu kan Apa aja yang boleh Apa aja yang gak boleh Terus Status mahasiswanya Teman-teman Di IPB Wajib aktif Karena kalau gak aktif Gak bisa nih Diajukan ke Pencairan Tadi sempat dispil ya Sama MC juga Sama Ketua Galaksi juga Sama Bu Yus juga Kalau akademiknya Ada batasnya Nah batasnya apa? Ya IPB Minimal 2,75 Jadi pastiin Teman-teman Memenuhi standar Minimal 2,75 Untuk bisa lanjut Perpanjangan Biasiswa KIP kuliah Setiap semesternya Pertanyaannya adalah Pertanyaan selanjutnya Setelah tahu Minimalnya adalah 2,75 Kalau gak nyampe itu Gimana kak? Apakah diputus? Nah kalau di IPB sendiri Biasanya akan diberikan SP dulu teman-teman Kayak peringatan Satu dulu Kalau IPKnya Di bawah 2,75 Kemudian kita akan gali Ada kendala apa Kenapa di bawah 2,75 Kalau semester depannya Masih di bawah 2,75 Tidak mencapai 2,75 Itu baru kena SP2 Dan baru akan dikeluarkan Ya teman-teman Dari KIP kuliah Kayak itu Tapi intinya Tidak semerta-merta Ketika dapat 2,75 Langsung dicabut Tapi ada kesempatan dulu Satu semester Untuk perbaikan Di semester berikutnya Gitu teman-teman Jadi Teman-teman silahkan Bisa berstrategi Cari cara belajar Versinya teman-teman Masing-masing Karena saya yakin Setiap orang punya Cara belajar yang beda-beda Untuk mendapatkan Nilai terbaiknya Silahkan temukan Versinya teman-teman Belajar yang seperti apa Kayak gitu Selanjutnya Kewajiban yang harus Dipenuhi Yaitu aktif Dalam kegiatan Kemahasiswaan Kegiatan kemahasiswaan Yang saya maksudkan Di sini adalah Tadi termasuk Aktif di Ormawa Organisasi kemahasiswaan Ormawa itu Bisa dibilang Kayak Kosis Eka gitu ya Teman-teman Nah di IPB Ada semacam Ormawa Di sini itu Ada BEM Ada DPM Ada Ormawa PPKU Harus ada HIMPRO HIMPRO itu kayak Himpunan profesi Masing-masing Prodinya Kayak gitu Atau ikut komunitas Di IPB Atau komunitas yang di luar Terus ikut UKM Misalkan UKM Panahan Itu juga boleh Silahkan Pokoknya aktif Dalam kegiatan kemahasiswaan Tapi jangan semua Pilih salah satu Yang teman-teman Minat di situ Intinya Kalau mau menggugurkan Kewajiban ini Ikutlah salah satu Pokoknya yang paling Kalian minatin Kalau mau lebih Dan teman-teman yakin Bisa mengatur waktu Itu dipersilahkan Berikutnya Itu wajib mengikuti PKM PKM itu Pekan kreativitas Mahasiswa ini Biasanya diadakan Pus Perisnas Kementik Putri Stek Satu tahun itu Rangkaiannya itu Hampir 10 bulan sendiri Teman-teman Persiapannya Jadi Makanya kita kasih Minimal Minimal Ikut satu kali aja Selama di IPB Berarti ada empat Kesempatan Teman-teman Jadi ada empat Pembukaan Pendaftaran PKM Berarti kalau selama di IPB Silahkan ikut salah satu Terserah mau tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Itu Teman-teman boleh atur Waktunya Tidak harus Semuanya di tahun pertama Berstrategi aja Bagusnya ikut PKM Di tahun pertama Tingkat pertama Atau tingkat kedua Dan seterusnya Kemudian Kewajiban berikutnya adalah Melakukan daftar ulang Setiap-setiap Daftar ulang nih Teman-teman Wajib Untuk penerima KIP kuliah Agar bisa Diajukan pencairan Di semester berikutnya Nah ini nanti Berkaitan dengan KRS juga Gitu Selanjutnya Mengikuti kegiatan Pembinaan Yang diadakan oleh Galaxy Nah ini nanti Macem-macem banget Nanti abis ini Akan ada paparan Terkait kegiatan Galaxy apa aja Nah teman-teman Silahkan bisa Diketahui dulu Sekarang ya Gitu Nanti bisa ikutnya Silahkan nanti Kalau sudah Waktunya ikut Teman-teman boleh ikut Kayak gitu Nah yang paling penting banget Yang paling saya taruh di bawah Itu adalah Menyelesaikan studi Di PB maksimal 8 semester Jadi gak boleh lewat nih Tapi Kalau teman-teman Ada suatu kendala Yang menyebabkan Teman-teman harus Lewat 8 semester Semester 9 nya UKT nya sudah bayar sendiri Mohon maaf Kayak gitu Sudah bayar sendiri UKT nya Dan gak dapet Living cost lagi Dari KIP kuliah Jadi KIP kuliah Hanya membiayai Maksimal Sampai semester 8 Jadi kalau teman-teman Pengen beneran Kuliah gratis Di IPB Sampai lulus Ya itu lulusnya Harus di semester 8 Atau sebelumnya Nah itu betulan Gak akan bayar UKT Sama sekali Nah Nanti silahkan Diatur aja Tadi